dengan hai 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 yo Jorah dari Tapan Utara mengawali pembukaan kita hari ini Jorah artinya tobat Moe kau tidak tobatkan Moe yo malam saya butuh partisipan seperti biasa untuk memulai belajar malam ini ada Deddy masuk enggak Deddy jadi enggak masuk Halo enggak masuk kayaknya Pak enggak masuk masuk itu yang untuk partisipan satu untuk memulai dengan buka dengan doa Aldo Sialoho matikan itu layar mo yuk siapa Sony F siapa Arif Rijaldi bisa bantu Pak doa Atau dahan nih ingat apapun kalau mau belajar itu saya tahu di agama manapun itu berdoa dulu bukan suci berdoa dulu supaya berhasil Iwanka yuk mimpin doa kita berdoa buat pemimpin kita berdoa buat Presiden buat para Menteri dan para petinggi negara pasien dan keluarga ekonomi negara kita berdoa karena terus masih terus perkembangan Corona belum mencapai titik positif yang maksimal siapa yang bisa pimpin kita dengan doa Pak Bawo Prabowo nggak masuk masuk nggak Prabowo ada pak ada tapi maaf pak baru pilek ya yang lain dulu aja pak nggak masalah pak pilek saya pabar saya pabar oke mulai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum malam malam ini sebelum kita melanjutkan partisipasi Zoom dengan keluarga happy Pak Badar kita berdoa dulu untuk negara kita negara Indonesia semoga perekonomian ke depan makin membaik dan IASG yang hari ini merah besok akan menjadi hijau pekat dan bagi para penderita-penderita COVID semoga dapat disembuhkan dan pemerintah dapat mencari solusi yang terbaik untuk mendapatkan pengurangan COVID-19 ini dan semakin besar penyakit COVID-19 ini yang sembuh dan untuk kita semua yang menjalankan ibadah puasa semoga berkah dan bagi yang beragama lain juga berkah semua sebelum kita memulai kita membacakan surat Al-Fatihah selesai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera terima kasih Pak siapa tadi Riki Pak Riki Pramudita Pramudita di Tanggerang kabar oh karena bukan saya gimana-gimana tapi hidup ini semua ada yang ada yang menguasai yaitu yang mana kuasa jadi apapun mau melangkah apapun kalau umpama di muslim kan baca bismillah kalau di kristen ya di Tuhan pertama kan betul Pak kita pelalui dalam doa ya maka dari kita malam ini fokus di nanti akan fokus di bagaimana kan masih banyak yang bingung kan bagaimana Pak style apa ini apa kemudian pesan moral kita hari ini 11 ribu mau tembus 12 ribu pasien positif dan trend penurunan yang cukup signifikan belum ada ini kita berdoa kalau memang targetnya Juni kata pemerintah kalau saya sendiri sih optimisnya di September nah kalau bisa Juni ya makin enak kita kan kayak gini oke update di HSG ingat tetap pantau nanti Dow Jones tau oil WTI dan komoditas lainnya proses penurunan oil menjadi negatif belum ada tanda-tanda ke arah brick ke 30 terus siklus tahunan go away on May ya ini terjadi tapi bisakah ini terjadi Messi di bulan ini masih mudah-mudahan jangan karena salah satunya Januari efek tidak terjadi biasanya Januari efek itu terjadi malah go away on May nya kita harapkan tidak terjadi nah bagaimana itu tidak terjadi nanti kita coba ulas pelan-pelan yang penting terukur semua news pasien sembuh masih katalis positif sejauh ini obat-obatan antivirus semua juga sudah dimulai bermunculan yang sedang di uji coba kemudian lockdown Jakarta 22 Mei nanti kalau memang terjadi ada sisi positifnya bahwa berarti memang bener sudah ada terjadi penurunan kan tapi kalau belum nanti bisa jadi katalis negatif itu artinya masyarakat masih makin hopeless gitu ya jangan harus kita antisipasi terus oke see ini dia ya tumpah korek dari si dari tabung di selatan ya proses youtube kita masih on progress untuk KIO Group mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi saudara-saudara kita nanti hasilnya terus akan CSL kalian pantau pendapatannya berapa itu kan setelah 10 tahun kemana kita akan alokasikan juga nanti kita sama-sama tahu kemudian ini terus akan kita kejar sayangnya sama seperti IHSG member naik turun 10.400 target quiz akan kita buka 10.500 belum buru-buru naik mulai turun ayo melakukan kerja kalian melakukan kerja saya Halo siapa 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 siap-siap kalau kembang itu kemana kayak ya oke kita menggulang masih seputar ini belum ada perubahan udah itu aja materinya Udah mulai Membuat Harus tetap Menganlaninya 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 jadi di posisi di enam terus dia dari siku 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 mengekdukasi kalau langsung kena siapkan bersumpah aku jual aku beli gak ada betul halo betul jadi dengan benar kita mulai supaya kita kita benar oke kita buka dengan tanya jawab supaya kita bisa lanjutkan mau tanya apa boleh tanya Pak Ber iya saya Prabowo mau dari Jogja iya Pak Ber mau tanya pada berita yang beberapa hari yang lalu mengenai saham BEX saham BEX yang diambil oleh sama bank BJBR nah itu apakah katilis itu bagus untuk BEX atau sebaliknya malah buruk bagi BJBR BEX merugi atau kalau analisa Pak Ber bagaimana terima kasih saya belum ada datanya Pak saya bilang gak bisa saya bicara tanpa data waktu CTRA jelas sangat positif karena ada data-data pendukung seperti apa nanti manajemen punya cerita kan belum jelas berapa berapa yang saham yang dimiliki publik itu akan diaposisi dengan harga berapa kan belum ada cerita dari sisi laporan keuangan jelas mungkin lemah di BEX ya kan tapi ketika mengakuisisi bagaimana planningnya managerial akusisi kan belum ada apakah jadi belum juga belum ketuk palu juga kan jadi gonjang ganjing masih selama gonjang ganjing ya santai apa ada kalian belum dapat berita tadi itu harus jelas ada keputusan manajemen berapa harga akusisinya kompresinya berapa sudah saya jawab diperibatkan ya bu kristin siapa ya di grup kristin belum masih dicari tertanya yang pasti kalau bu bos kristin belum ngomong apa santai gak ada hubungan oh keren ya Pak Prabowo belum dapat pak datanya kalau belum dapat datanya kan jelas karena abang kan saham kolektornya beksi kan banyak kan ya Pak Prabowo kalau belum dah kamu mungkin gak diam-diam kalau datanya belum ada ya ngapain nanti kalian hajar beksi ternyata nanti diakuisisi 30 rupiah apa gak nangis darah semua ya kan ini sepomba ya nak ini sepomba nanti aja apalagi RI-nya kemarin itu 18 PR kan masih banyak MI gangback RI that is you RI malulu RI kemarin kan abang 18 masih banyak oke paham ya semuanya kalau belum ada data belum ada informasi akurat kan tengah malam kita jam siapa itu Tora ingatkan informasi itu akan berarti kalau sudah ada data pasti fix ya kan mengenai oil kemarin kan informasi itu kalau sudah ada data baru informasi itu akan menjadi data kalau gak ada santai-santai aja oke ada lagi ada lagi ada lagi mau nanya agak fundamental sih bukan yang versi kecat boleh gak Pak coba aja kalau bisa aku jawab aku jawab kalau situasi rahasia kurasi apa gampang benar sih saya mau nanya yang itu apa abang pernah share itu lihat IDX terus yang share bawasannya ini masih netsell istilahnya kemarin Tuhan nah cuman netsellnya kan sudah semakin rendah berarti kan udah ada hubungannya ke saham kita akan seperti apa ada sasaran yang berarti itu berarti kan sepertinya asing tuh bang istilahnya kan nah kalau asing biasanya ngakumnya ke arah mana sebenarnya yang aku cemaskan itu bukan netsell itu aku sedang mencemaskan data BPS ini sebenarnya cuman aku takut kalian makin cemas kalau kita jadi senior kan jangan membuat orang cemas membuat orang tenang cuman dari awal saya bilang cermasi yang saya cemaskan itu sebenarnya ini data BPSI saya cemaskan bukannya besok itu oh udah terbit tadi kan beritanya oh yang tadi saya cemas disini doang kalau itu enggak cemas oh belum muncul disini yang berita yang berita tadi yang 0,2% itu ya babar yang totalnya sudah hampir 2, sekian 2, sekian di Januari yang konsumer ya pak yang pak muri yang sebenarnya itu yang saya cuman kalau dari sisi fundamental itu yang saya cuman di bawah di bawah yang bapak siar hari ini kan yang masih di bawah di bawah nah itu ini yang saya cuman angka inflasi berarti inflasi Januari April akumulasinya jadi 2,6 kalau 3 masuk kuning ini yang gue takutkan inflasi tau gak sih inflasi kalau netcell itu seorang saya gak terlalu pusing kan dari asa yang ngacung itu gak terlalu pusing ini yang harus ketahuan siwanti dibat kata income tidak ada harga naik terus posisinya tapi kalau netcell ini maksud saya tidak terlalu pusing itu asing masuk atau tidak hanya itu doang karena kita masih punya keunggulan lockdown ini lockdown ini kan masih bisa mengimbang kan dari materi sebelumnya saya bilang lockdown itu orang gak bisa bisnis urusannya dia akan ke bursa artinya masih bisa diimbangi dana-dana di market itu masih bisa diimbangi yang bisa diimbangi itu kalau kalau inflasi semakin tinggi daya beli kan akan turun semakin kelihatan daya beli kita kalau daya beli turun artinya apa keadaan negaranya panik itu yang saya takutkan kalau masalah masih bisa diimbangi dana lokal yang berjibun masuk ke bursa gak perlu dikhawatirkan kecuali masif nah kalau masif ini kan gak masih enggak pertama artinya mereka juga takut-takut kehilangan barang asingnya takut juga kehilangan barang kalau benar-benar juni kan tiba-tiba ngebull di juni kan kehilangan barang mereka kehilangan momentum makanya mereka keluar masuk keluar masuk nah tapi kalau ternyata corona ini tembus di 50 ribu saya yakin kan bisa crash 80% saya yakin kan bisa crash kalau ini sudah menyentuh 50 ribu ke atas saja PHK berkebaran mudah-mudahan aja dia bukan multiply kan sejauh ini kan dari 6 ribu ke 8 ribu 10 ribu bukan kuadrat kan bukan jadi market masih tenang dan diimbangi dengan data kesembuhannya nah tapi kalau ini 11 ribu besok jadi 12 ribu 22 ribu 22 ribu jadi 44 ribu itu pasti panik panik tapi kalau ini enggak karena dia diimbangi dengan tingkat kesembuhannya juga naik gitu tapi kalau ini naik tingkat kesembuhannya turun panik market juga ini sempat panik jadi menanggapi data ini itu begitu tapi kalau ini naiknya masih slow motion tidak begitu tapi kalau langsung pangkat dua kali dua ah udah panik itu market crash kalian langsung cepat keluar itu menanggapi ini makanya terus pantau ini dan seharapkan pantau ini karena indikasi market bisa panik adalah dari ini salah satunya sebelum ada yang kuning tapi bukan merah bukan red signal kasih pak ada lagi yang penting kita tenangkan tapi kita kasih tahu ini yang harus kalian cek jadi bukan ngasal yang tadi itu kan seperti menakuti orang kalau sempat ICBP ke 6.000 orang bisa panik baik iya benar jangan takutin orang kasih tahu data kasih tahu informasi ini begini ada lagi kalau enggak bu kristin enggak nanya enggak hidup market nanya bu kristin ada pak dedy itu pak ded nanya kok siapa baru bisa masuk dari tadi waduh poseng pertanyaan saya tadi dibanting BTPS yang masih menjadi kurang pahaman saya itu begini kalau kita lihat kemarin zoom kemarin potensinya lebih besar hijau hari ini siapa bilang potensi pak potensi ya kan seperti itu nah yang jadi masalah kita saya terutama bagaimana filosofi berpikirnya supaya kita itu paham antara pergerakan DJI terus kemudian OIL berkenaan dengan IHSG nah itu ini pertanyaannya politis sekali kayaknya kalau orang politik ya oh enggak tapi saya anak soswal gitu iya Pak kalau orang-orang politik orang-orang hukum orang-orang sosial bicaranya beda sama saya akuntan beda saya sama saya posisi apoteker jadi dia wah nyabang dulu tuh nyabang kemana-mana kan set baru terus ya betul Pak betul tentunya kan itu saja sebenarnya cuman kan kita alur berpikir itu kadang-kadang DJI kemarin merah hari apa itu kita hijau kemarin lagi hijau kapan itu kita merah sendiri itu kan kita bingungnya disitu kenapa kenapa bingung karena begini kalau saya lihat kemarin gambarnya Pak bar itu kan ada garis naik garis turun kemungkinannya kalau naik seperti ini seperti ini kita bisa memitakan kalau besok merah berarti kita akan petakan di bawah itu agak ketat lah apa namanya SL-nya stop loss-nya tapi kalau naik berarti kita karena yang sering saya itu apa itu panik Pak begitu terus kita mau ngapain ya kan begitu nah itu yang jadi ketika naik pun saya sering ketinggalan pasti Pak yang lain sudah pada ambil saya posisinya kau udah nonton Youtube bulan Desember bulan Desember yang yang apa Pak di HSG bulan Desember saya sempat nonton Youtube-nya Pak tapi tidak ada suaranya hanya tulisan saja sering ada Zoom Meeting si Sony X nanya saat itu artinya kalian yang nonton itu tidak nanggapin Sony 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 Coba kalian putar ini coba request H1 komposit ini artinya kalian nonton tapi belum ngerti apa yang kalian tonton ibaratkan membaca kalian baca tapi tidak masuk di akal fungsinya terus masih belum ada berubah komposit H1 berita enggak dapat ya kalau sampai ke H1 tidak 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 dapat yang tiba-tiba H1 yang naik 3 tik itu coba lihat di Jum bulan Desember IHSG itu unik dia suka menyisakan gap suka membuat gap ini kan seperti ini sekarang dia menyisakan gap ini kan kalau kalian sudah belajar nanti ada materi gap up gap down apa ada istilah gap gap up itu banyak istilahnya ada sekitar 9 artinya kan kau belum tanteng UG Dedy betul makanya saya bilang pelan-pelan kalau semua langsung kubabat dalam satu materi mateng kau Dedy gak bisa kau bayar aku Dedy yang bayar 30 juta aja 14 jam betul gak Bu Yeni 14 jam training gak habis gak sampai gak makan gitu kan artinya coba kalian lihat ada gap yang disisakan itulah uniknya di HSG sering bikin gap begitu ya Pak ya iya makanya kau bilang peluang selalu ada tapi jangan tak kabur ini kan kita bikin kemarin potensi potensi candle kalau dia begini berarti up saya bilang kan dia malah gap down begini gap down dia sisakan dia sisakan disini gap nah coba kalian lihat lagi waktu mulai Desember dia suka begini itu bahaya HSG dia bilang baik-baik saja tidak harus diiku hati-hati iya kenapa dari bulan Desember itu dia suka membuat gap kalau kalian sudah pakar teknikal pasti kalian tahu ini urusan-urusan gap ini bukan urusan gampang makanya saya gak kenal bandarmologi yang saya kenal adalah ilmu gap ketika dia membuat gap up saya ketakutan ketika dia membuat gap down wah kapan kau naik kesana kawan berarti ini kapan naik ini kan dia gak tutup gap ini dia gak tutup gap ini terus dia naik kemarin dengan gap ini artinya apa dia masih sisa kalau peluang besok itu pasti dia akan tutup gap ini baru dia isi ini betul gak dia langsung isi belum tentu juga lihat gap disini juga banyak yang sisa makanya seimbangkan antara apa mesin optimis dan ketika ada optimis jangan takabur tidak ada pesimis ketika ada pesimis jangan putus asa tidak ada optimis itu bukan slogan omong kosong makanya disitulah materi kita malam ini kau mau ngapain cuma dari tadi belum ada yang nanya kemudian pertanyaanmu mengenai BTPS abang sudah screenshot waktu itu abang masuk berapa ratus juta di harga berapa sudah abang kasih tau kalau ada yang baru sekarang baru wah BTPS labanya sekian ini sekian artinya apa ini orang mungkin mau pom-pom kalian harus hati-hati BTPS sudah seperti apa sekarang kan abang bilang BTPS sudah seperti apa sekarang berani gak kalau dia ngedaun ke bawah kan begitu waktu di bawah kau gak mau ambil robot sudah suruh masuk sekarang kau baru mau masuk matilah kau makan cacing nganti betul gak corak abang kan udah saat itu saya omong screenshot kok iya kan abang masuk di berapa pun tau kalian coba BTPS jangan lah corek-corek tuh ya lah mengganggu aja kalian siapa ini siapa nyorek-nyorek cari tau tuh langsung tengah coba request udah di request ya bang udah di request di IP trading kan udah abang bilang robot sudah perintahnya di berapa alah robot perintahnya di berapa ini 1935 20 20 20 pak 20 20 kenapa baru dibahas sekarang kan oke sekarang kau mau apa Dedy aku tanya kau dulu BTPS BTPS itu kan saya scalping pak tadi pagi itu kan langsung anjelok jegelit kan begitu saya sudah lihat kemarin itu kalau gak salah di 2 berapa saya sempat ambil itu 20 50 pokoknya 5 kalau gak 6 tic di atas mau ERB 20 50 kalau gak salah terus habis itu sampai 21 sekian saya buang dulu terus gerak-gerak dikit tak diami naik lagi 2 sekian cuman kan saya telatnya yang itu tadi pak paginya itu gak tau langsung turun drastis begitu lihat saya baru masuk di 20 nah tapi gini pak saya dalam bayangan saya itu tidak terpikir itu mau anjelok sebegitu dalamnya pikir saya ya 19 berapa tadi ya 19 lah kan begitu sampai segitunya jauhnya artinya kan saya tidak punya prediksi kok sampai ke situ makanya itu saya tanyakan tadi ketersambungan antara DJI dengan IHSG kenyataannya nyambung kan nyambung gak nyambung nyambung iya pak nyambung kalau IHSG merah artinya peluang dia untuk nutup gap ke bawah lebih kuat makanya waktu malam kemarin saya bilang pantau terus DJI sampai pagi kan gak abang kasih tau oh ada gap disitu ada ini kan abang kan sengaja selalu pelan-pelan satu-satu biar kalian paham kalau gak dijedutin nah baru kalian gak iya kan besok-besok oh kenapa pak baru ngomong DJI harus diperiksa terus periksa komposit ada ada yang bolong-bolong gak disitu kalau ada bolong-bolong ya dia pengisi dulu ilmu mahal siapa pelan-pelan pak oke nah sekarang pertanyaanmu tadi itu scalping scalping rumusnya apa sekarang oh sorry sebelum scalping kau disini mau swing gak kau disini posisi begini saya itu pikir saya saya sudah telat swing pak makanya saya gak swing saya gak nanya kau itu jawab kau mau gak kalau swing begini oh iya sebentar pak saya lihat jawabannya cuma iya atau tidak iya pak harusnya iya karena kamu di bawah kalau hari ini kamu masuk swing itu kamu namanya bunuh diri diri ini kemarin ini perintahnya di 1930 penutupan hari ini di 2000 berapa mesin 23 60 23 30 23 60 pas mau closing naik kabar artinya kalau kau swing berapa persen kau akan dibantai kalau ternyata gagal swing 3 kan disini dinyatakan gagal banyak lah pak 5 persenan apa pula kalau 5% sampai kesini 2 hampir ARB tadi hampir ARB tadi kalian baca itu rekomendasi abang coba kalian baca waktu aku bikin rekomendasi coba forward yang di atas itu ke bawah yang screenshot tadi mengenai BTPS 17 persen sekitar 12 persen abang 10-20 persen hari ini total dari PT Pak kali 400 juta berapa jadi berarti tadi yang longsorin 290 jurunin 260 juga itu Pak tarik lagi ya iyalah pasti lagi atau gue sudah 290 coba biar kalian sebenarnya rekomendasi abang kalian bisa baca cara baca dan kalian ngerti coba dulu perutkan ke bawah yang tadi aku screenshot mengenai itu PT waktu longsor Pak termasuk itu tanya aja Bu Yeni orang kami lagi telepon-teleponan berarti begitu pagi longsor langsung dimasukin Pak terus dinaikin sampai itu ya Pak kalau gak salah sempat 21 sekian itu turun dulu naik lagi saya sempat coba mana itu screenshotnya biar kalian baca ini ini gak ada dusta gitu loh ini PTPS saham incaran buat cum date tanggal berapa ini tanggal berapa ini 23 23 23 abang bikin untuk swing lihat 23 tanggal 23 baca artinya tanggal 23 mana yang itu cat semua kata-katanya Baca dulu, Deddy Dua, tiga Tidak kelihatan, Pak Di layar saya, Pak Baca-baca, baca Bukan di sini Karena ini kan lagi cat Baca yang di Jumbal BTPS, Pak Incaran berhukum dividen besok Pola TS sudah bagus Tapi saya masih nunggu Apakah kuat di 2190 kemarin Di grup umum saya set Kalau kuat di 2190 Dividennya tidak terlalu seksi Jadi agar ada double impact Maka masuk hanya Kalau kuat di 2190 Artinya benar-benar uptrend jangka pendek Dan power bandar Saya bimu dulu agar Dalam 4.000 dividen Dan posisi uptrend Target Kalau kuat di 2190 Maka TP 2390 Dan TP selanjutnya 2.600 Bahaya Kalau gagal break 19.40 Dan CL 17.9 Jelas kan Kalau dia ke sini Bawa CL Karena ini plannya swing Disinilah orang swinger itu Ketika dibawa turun Dia tidak semaput TN TN Oke Ketika kalian Sekarang kau tadi Mau bilang scalping Scalping kau TF berapa Dedy TF 5 Harus kau lihat TF 5 Harus kau lihat Bit over Harus kau lihat Terus apa lagi Dedy Nah apa pertanyaanmu Dedy Semuanya kan Bukan ada di video-video Sebelumnya Iya ada Sudah Jadi jangan kau bilang Kau swing Resiko disini Kau sudah masih berani Ambil Gitu loh Kau berarti Enggak ambil Kalau posisi sekarang Pak Saya swing Berarti kau tidak bisa Mengukur Dimana kau Time frame-nya Tapi kalau kau bilang Scalping Benar Kau hanya Copet TF 5 1 Bit over TK 4 TK 5 Masih aja yang nanya TK 2 Pak TK 4 Dan TK 2 Standar hati-hati TK Terangkan itu nanti Ke orang-orang itu Banyak nanya itu Kalau gak saya Capek lah Nggak jawab-jawab Pula Ngapain Pula punya YouTube TK 4 Coba try TK 2 Resiko Jangan sampai ARB Iya kan Simpel kan Jangan TK 3 Untuk menangani Sekarang proses Yang sering ARB 7% Ini yang Tarok kalian Inilah kerjaan Retail Kerjaan bandar ARB 7% Dikit-dikit ARB Tidak Yo nanya Nanya apa lagi The point Terarah terukur Threat Tidak Puas Lo soalnya Soalnya Lupa Lupa Kalau Lo udah puas belum Siapa Sudah pak Jadi terukur Pertanyaannya terukur Terus 2250 Sudah sempat Saya jual Namamu siapa Kau dimana Kamu Tandai berapa Oh iya Siap Nama Riki Dari Tangerang Pak Bar Tadi Mau coba Scalping Gitu kan Pada saat Harga pagi Turun 2190 Langsung Dapat Barang Saya Terus Pas Dibawa Naik Nah Saya kuat Tidak kuat Akhirnya Saya lepas Di 2250 Gitu kan Terus Sempat turun Lagi Saya beli Lagi Di 2210 Gak Salah Gitu kan Terus Saya Jual Lagi Di 2260 Begitu Terus Saya Dapat Jual Gitu Karena Pada saat Mau Closing Nah Saya Lihatnya Bahwa Turun Gitu Kan Pas Turun Mau Closing Naik Langsung Di 22 2260 2360 2360 Nah Disitu Saya Masuk Pabar Gitu Pas Mau Closing Gitu Kan Langsung Masuk Jebret Langsung Ya Lihat Sikon Besok Ada Peluang Apa Peluang Naik Gitu Karena Dari Naiknya Cepet Banget Pas Mau Closing Itu 2230 40 50 Terus 60 Langsung Lihat Itu dia Terburu-buru Saya langsung Cek aja Gitu Kan Jam 1505 Dikasih barang Closing Gitu Gitu Paling Resikonya Paling Hari Ini Se-AEB Ya Pak Pabar Gitu Ya Pertanyaan Enggak Kutang Ngawur Ngedul Ngedul Enggak Maksudnya Biasanya Pada Saat Closing Harganya Naik Gitu Kan Ada Potensi Naik Untuk 2-3 Diatik Enggak Gitu Kan Jadi Mas Saya Open Besok Pagi Ya Gak Gak Ngerti Yang Saya Ngerti Tolong Kalian Jangan Langgar Aturan Main Ini Untung Beruntung Kalau Saya Kalau Sudah Tarik Kuda Ini Udah Keluar Keluar Kalian Tinggal Hukumnya Ini Jangan Kalian Teraka Jangan Kalian Kredit Kalau Sudah Kau Memang Mau Trading Harian Cukup Keluar Kabur Lagi Beruntung Aja Kau Kalau Dulu Jaman Abang Masih Jadi Pemain Dari 200 Saya Taruh Ke 50 Setengap Orang Semua Jangan Langgar Ini Kawan Kalau Kau Langgar Kejadian Kau Nangis Darah Kau Itu Kan Terjadi Diril Dimana Itu Sam Sam Gorengan Prinsip Sam Gorengan Kalau Kau Sudah Merasa Puas Jangan Pernah Masuk Lagi Secara Psikologis Kau Akan Jatuh Kalau Dia Ini Udah Lupakan Gitu Mana Cik Bu Yang Tering Harian Bu Prinsip Trading Hari Minimal 3-5 Setelah Itu Lupakan Jangan Masuk Lagi Hari Hari Besok Beruntung Kau Besok Kalau Tiba-tiba ARB Bisa Keluar Kau 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 Artinya Kau Tidak Bisa Menahan Naksumu Udah Udah Cuan 5% Udah Kabur Urusan Nanti Urusan Temoro Yang Mending Kau Sudah Amankan Keuntunganmu Jangan Kau Langgar Ibu Kawan Mumpun Kau Tadi Lagi Lagi Beruntungan Iya Siapa Pemainnya Itu Siapa Pemainnya BKF Tidak Tidak Masuk terus tahan, ya kenapa masih main MBC kan? Jadi saya nggak keluar masuk Udah, MBC udah Beruntung aja kalau masih ini trendnya MBC, kalau enggak, ngap kau Saya masuk di sekitar ini tuh Tret Uh, aja Tret, tret, tret MBC, ya besok ya masih mungkin lah kesini, cuman ya Ya, resiko pun dah terlalu tinggi Ya Oke, yuk, ada lagi? Oke, Pak Marsial Pentingnya lihat chart TF5 itu, masih MBC enggak? Kalau masih MBC, sesuaikan dengan target gitu Jangan kau lakukan ulangi lagi begitu, besok-besok, oh, mateng Banyak kan yang begitu pemula-pemula kan, seraka Lama-lama bukannya untung-buntung gitu kan Ya, saya juga trading harian, tapi kalau saya sudah cukup ya udah kabur Yuk, ada lagi? Tiga lagi ya Halo Halo Alamak, sepikali pun Iya Iya Memang enak, padahal ini masih ada materinya loh ini Ini Belum sync Belum sync Yuk Jadi alurnya, kalian nanya apa, nanti baru aku jawab dengan teori di sana Halo Halo, udah ya? Tertutup coba-jakan Loh lohh 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 lohh, lho halohah Jangan pak, aku mau ngimak Kayak ngimak nanti gak mau bertanya Cuma si satu, kan dia bisa cabut Come on, come on Tins masih belum ya Pak En Ah, ingat ya Kalo Bu Kristi nanya Tins belum punya barang Pak Ayo, request Aku mau copet, mau swing, mau infet Saya mau copet Mau copet Iya Request F5, H1 Tidak Pak F5 nya dimana nih Masuk gak Ini F5 kan Iya Sudah nyuruh masuk F4.50 Pak Trendnya apa di F5 CBM CBM Masih Yang paling bawah yang 5 Udah mulai F5 F5 Berani gak kau kalo kesini Bu Kristi Masuknya di 46 Deket sama support ya Pak Coba H1 nya H1 nya bahaya 20 poin Maksimum Closing di Closing di 4.66 ya 4.66 ya Jangan sampai lewat ini 4.42 Support 2 Pak 4.42 jangan sampai lewat nih 4.42 Iya Ini masih konsol Selama kuat di 4.42 Bisa trading Bisa Tahan Satu Sampai 3 hari Kira Iya Pak Halo 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 Radna masuk Radna maksud gak Iya Pak Radna Rad Masuk gak si Radna Tidak Siapa yang masuk Ke orang Privat Untung Hati-hati Kalo udah Bu Kristi Nanya ya Ini proses konsol ini Konsol selama kuat di 4.42 Resikonya 20 Semakin dekat resiko Semakin baik 4.42 4.42 gak boleh jepul Iya Ada lagi Kalo masih kuat di 4.42 Bisa tahan Sampai Sampai Biar satunya Oke 472 Dan 482 472 482 Kalo kuat di Break 484 Tahan Iya Yuk Udah lagi Nanya Nanya Wika Orang dari Wogod Rencana mau swing Wika Kadi terakhir masuk Udah agak kecil 895 Dapat 895 Cuman Masih 5% 5% Masih Masih ada Sisa Case Sekitar 50% Rencana mau swing Kalau Gimana Pak Espresi Pak Sip Mhm Terima kasih. 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 target diturunkan 40% terus kau belanja di bulan Mei artinya apa? penyesuaian di bulan Juli target penyesuaian terus itu baru terjadi di bulan Mei artinya apa? kau nyangkut lah, kan gitu kan uang mau gak berseri kalau uang mau gak berseri bolehlah kau beli sekarang, kan gitu kalau ternyata dia ke PASEMAS lagi ke 3.800 lagi HSG, apa gak nyangkut kau nangis darah? betul tidak kawan? betul tidak siapa yang nanya tadi? harus tuntuk iya pak iya iya iya, ngerti ngerti? iya ngerti ngerti-ngerti itu aja penjelasannya, belum yang yang salah banyak kan baru salah satu gitu kan nanti lihat laporan keuangannya tarik iya sama target kan dia kan dia kan akan keluar periode ke satunya itu atau periode ke 2 maksimum kan di Juni kalian lihat target selanjutnya seperti apa nah itu akan dibaca oleh kaum fundamentalis kalau sekarang dibeli ternyata dia menyisutkan target-targetnya 40% apa gak nyangkut kau? itu salah satu salah banyaknya masih banyak itu aja kau pahami udah cukup gitu loh ya kalau selalu banyak nanti kau bongkar marah Bu Yeni Pak apa bedanya saya baru 30 juta mampus saya ya Bu Yeni ada dicara ngemaskannya saya bilang kalau kalian mau trading dengan gaya invest ini tuh kalian harus ngerti fundamental harus mengerti time frame W dan N kalau kau jadi invest kau gak ngerti W dan N mampus kau dimakan cacing nanti bertempur bertempur kau salah satunya uang tidak berseri kalau kau mau invest uang urusannya urusannya kau ngerti gak fundamentalnya begitu nah sekarang kalau kau mau invest sumpah ma telkom kau mau invest di detik ini ya detik ini bukan waktu kemarin kau mau invest telkom telkom dalam bentuk manlinya gimana supportnya berani gak kalau dia kembali ke sini atau ke sini uangmu cukup berseri gak kalau kau sangkut ke sini kau ambil di sini kan enggak udah kau tahu trendnya turun terus kau hajar masuk cari penyakit kan iya makanya bukan the best timenya sekarang kalau mau invest tunggu dan semua bisa dijawab dengan candle kemudian fundamental yang harus kepahami itu minimal best best PBV ditambah satu lagi DCS harus bisa jangan mengaku kau pak saya invest pret kau ngerti gak ini pret sama aja kau bunuh diri namanya oh sampai BCA bagus kalau ke 17 ribu bagus enggak kalau ke 8 ribu bagus enggak enggak siapa yang tahu dia bisa ke 8 ribu siapa yang tahu dia ke 17 ribu kan enggak bisa begitu cara jadi materi mahar ini posisikan dirimu mau ngapain kalau kalau mau scalping gunakan ini iframe yang digunakan kalau costring time frame yang digunakan kalau invest jadi tolong kalian edukasi itu orang-orang sana itu gitu loh motif kita jelas dari awal Toran apa motifnya Toran melayani kalau kalian gak ngebantu juga ya mah bisa bikin abang semangat ini bagian lah bagian dari siapa bandarnya ini adalah di materi kemarin yang enggak di-share kan beruntung lah kalian yang ikut jump karena belum tentu semua jump itu saya masukkan apalagi ada sesuatu-sesuatu yang berbahaya di-share kan di-share kan cacatnya para trader kan dia gak mau gak mau besok real bisa naik enggak ya waka-waka lo mau pom-pom ini kan motif-motif pom-pom terus dijawab lagi saya masih newbie tapi udah beli banyak waka-waka sebanyak apa kok kawan tewas ke Kutaro nanti keguyur gitu kan iya kan apa duitmu kawan kuguyur habis kau belum bandar belum siapa di atas langit masih banyak langit jadi jangan begini request kalian mau apa oh ini kalau kau mau trading gunakan ini kalau kau mau swing gunakan ini supaya banyak orang kerda ya target kita jelas sampai 31 Desember saya melayani kalian supaya kalian jangan lepas dari sistem tau dulu kau kau mau ngapain kau mau swing mau trading mau impact ya enggak missing enggak missing hati-hati kalian kalau ada orang begini itu itu motifnya udah enggak jelas hati-hati kalian ini kan yang banyak ngejebak gini kan makanya kalau saya pun ngasih tau saham lihat chart ya lihat chart ya fungsinya apa kalau ternyata saya telat mengasih tau bahaya kalian sudah bisa lebih tau bahayanya dimana betul tidak kawan betul pak saya kan bisa aja telat ngasih tau saya juga harus ngurus akun-akun saya kan bukan hanya ngurusin kalian doang gitu loh pak gak pernah ngasih rekomendasi kalau rekomendasinya bahaya ya saya sendiri yang makan kan gitu kan oke sip sip tolong arahkan untuk mereka semua para MIUBI itu lebih cerdas gitu ya kita tutup malam ini kabar 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 saya mau tanya lagi saya tau dari teman sih katanya kalau dia diajarinya katanya kalau mau invest itu setiap bulan beli jadi kalau gak lihat harga itu betul pasalah maksudnya dia ngomong sama aku siapa dia aduh sama aku ilmu investasi gitu ya soalnya dia udah masuk curu dia ngomong ke aku ayo aduh sama Pak Bardas saya pernah hancur dengan prinsip begitu waktu bumi upgrading terus anak istriku sampai mau gak punya rumah jangan sesat begitu itu gak ngajarin yang benar udah gak masuk akal aku yang masuk akal aku sekarang tugasku edukasi kalian A B C ini lakukan ini kalau kau sudah kenali ini lakukan MM bagaimana kau akan masuk lihat teknikal kapan the best timing itu jangan jangan mau dihasut-hasut begitu kasihan kalian kecuali wah mau seperti Warren Buffett Warren Buffett aja bulan lalu kan cut loss siapa yang bisa kalian menghadapi Warren Buffett siapa yang bisa kalian menghadapi Warren Buffett penerbangan iya airline dia cut loss jadi itu motifnya yang benar aja kawan cuma masih banyak materinya karena materi itu bateri berbayar karena saya sekolah kalau saya gratis kan gak ada nanti dokter spesialis iya kan mau gak kalian S3 kalian digratisin semua iya kan gak lama awal sekolah maunya nyontek ilmu terus kan gitu tapi pelan-pelan sedikit-sedikit yang bisa membantu saya kasih ke kalian supaya apa kalian cerdas jangan harap lah sampai ilmu-ilmu sekolah yang saya dapat mati-matian belajar mati-matian sampai mata pun belek-belekan belajar gitu enggak lah tapi yang dasar-dasar tinggal saya kasih arahan gini loh oke sip oke kak saya coba cerdaskan kalian tapi jangan suara aku begini jangan kalian bilang ya pak bar marah-marah ada yang komplain pak bar marah-marah sekarang kalau aku suara aku lembut-lembut kalian gak bisa dengar gak bisa tangkap intonasinya yang udah kita gak bertatap muka pak bar ngajarnya ngantuk maksudnya gak saya manget terpasang enggak bu kristin oke kita tutup malam ini terima kasih atas pelayan malam ini dan next time kita akan coba materi-materi lain yang coba ini yang pasti materi sebenarnya malam ini tujuannya adalah oh iya lupa tujuannya adalah supaya kalian kalau ada orang mau nanya arahkan ini loh kamu mau apa gunakan ini oh lu mau apa gunakan ini ya oke satu lagi kejolak dari agro kalian perhatikan ya ini berulang kali dia gagal di break 212 212 212 iya 212 baru ulang kali nah kalau dia bisa break 212 target di sini eh kok 212 bu 121 bukan bridge ya pak bridge bridge 212 bridge di sini di sini dari agro ya jauh pak 92 sampai 2 iya 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 ini berulang kali kegagalan oke agro nya sekalian pak tinggal konten doang agro nya sekalian sudah kesebut kasihan tinggal lihat lihat cat lihat cat pahamin ya kan sudah ada dicatkan cara menggunakan catnya sudah mau apa lagi tradingnya seperti apa ya pak siapah kasih kode alam lihat cat selesai ya ya pak yang pasti ini pertanyaan bu bu kristin minggu lalu kalau udah beri kristin nanya perhatikan itu kan siap-siap 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 ngekpar kode alam lihat cat ya kuncinya lihat cat kapan dia ada bahaya lihat supportnya kapan target tercapai lihat resistennya oke sekian dari saya kita nama-sama closing closing statement ini membuat kita untuk anak cucu kita tetap semangat 1,2,3 kalau bukan kita trader Indonesia siapa lagi besok-besok ada lagi itu kalau kita tidak kompak 1,2,3 kalau bukan kita kita trader Indonesia siapa lagi lagi kita hebat jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam bardas terima kasih terima kasih selamat menikmati